Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Saat ini, Indonesia merupakan penyumbang sawah plastik terbanyak kedua setelah Cina. Pada zaman ini, plastik banyak digunakan sebagai kemasan produk yang akan dijual, yang digunakan sebanyak 65%. Salah satu cara untuk menggunakan plastik adalah dengan menggunakan alternatifnya, yaitu kasapapak dari singkong, tote bag, paper bag, dan lainnya. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa sampah plastik sangatlah berbahaya untuk lingkungan dan sekitarnya. Karena dia tidak dapat terurai, dia tetap memiliki dampak bagi lingkungan dan sekitarnya. Sampah plastik tidak hanya terdapat di industri, namun dia juga terdapat di rumah tangga dan sebagainya. Kita tidak dapat mencegah penggunaan plastik, karena plastik sangatlah penting di kehidupan dunia nyata. Namun, kita bisa mengurangi penggunaan plastik dengan mengganti bahan alternatif seperti kantong, kepas, tote bag, dan banyak lagi. Dari diskusi tadi, dapat disembuhkan penting bagi kita untuk membelajari plastik. Dan tentu, kita selalu berharap dapat mengurangi dampak plastik untuk masa depan anak-anak kita. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!